Hai hai, baik lagi di Simsalabim Selamat datang kembali di Speedfield The Sims 4 Kali ini aku mau bikin rumah kecil mungil Yang warnanya tuh sangat-sangat soft Dan juga aku mau bikin rumah ini jadi rumah yang eco-friendly Jadi aku banyak pake material dari eco lifestyle Dan juga expansion pack yang paling baru Yaitu apa sih yang family Apa together family atau apa gitu ya Aku lupa namanya saking aku udah lamanya gak main The Sims 4 Jadi seperti yang mungkin kalian tau Keluarga aku itu lagi ngunjukin aku di perantauan ini Jadi aku lagi sibuk menghabiskan waktu bersama ibuku Jadi mohon maaf kalau misalnya videonya rada jarang nih uploadnya Tapi makasih banget yang tetap udah nungguin Dan request juga banyak requestan yang harus aku kerjain Sepertinya segera setelah liburan ini selesai Jadi sekarang aku mau fokus menghabiskan waktu bersama ibuku dulu Jadi mohon pengertiannya Tapi makasih banget yang udah nonton Dan kali ini aku bikin rumah yang Ini tuh kalau gak salah aku liat di Pinterest gitu deh inspirasinya Terus aku pengen bikin di Sims 4 Aku liat tuh lucu banget gitu dan aku bikin sesuatu yang beda Aku bikin ada taman kecil di atas platform gitu Jadi rumahnya ada kolam renang tapi kolam renangnya bukan satu lantai dengan tanah aslinya Melainkan agak tinggi sedikit seperti yang kalian lihat sekarang Atau ada kolam renang kecil di bagian samping rumah Dan ini aku pakai kit yang baru juga yaitu greenhouse Apa gitu ya aku lupa namanya Lagi-lagi aku udah banget gak main di Sims Jadi aku udah mulai lupa namanya Dan aku bikin semacam greenhouse gitu Tapi isinya bukan tanaman Aku bikin ini sebagai rumah Eh sorry Sebagai kamar tidur Nah jadi rumah ini tuh gak begitu besar Kayak kurang dari 100 persegi Kalau misalnya kalian punya game pack tiny living Maka ini bisa dikategorikan sebagai small home nih Kalau gak salah Jadi kalian tetep dapet perks atau keuntungan-keuntungan dari rumah kecil ini Kalau misalnya kalian punya game pack si tiny living tadi Dan aku suka banget sama rumah ini Rumah ini tuh simple Dan ruangannya juga simple banget Karena lagi-lagi ruangannya yang kecil gitu ya Dia semacam mini studio gitu kali ya Karena basically semuanya terbuka Kecuali kamar mandinya agak ketutup aja Dan aku mikirnya disini bisa untuk 1 atau 2 SIM Tergantung kalian suka dempet-dempetan atau enggak Tapi disini tempat tidurnya cukup untuk 2 SIM Dan aku bikin bagian dapurnya itu Ada di dekat pintu masuk Karena aku mikirnya di tempat inilah yang udah paling mantep Kayak tipikal apartemen-apartemen gitu kali ya Biasanya dapurnya itu dekat sama pintu masuk Dan aku bikinnya fungsional semuanya Aku udah game test juga Sorry Play test bangunan ini dan semuanya Furniture-nya bisa dipakai Aku suka banget sama rumah ini Sampai akhirnya SIM aku yang di save file aku Yang lagi aku mainin aku pindahin ke rumah ini Saat aku pengen main disini gitu Karena kecil kalau kecil tuh jadi enggak gampang nge-lag juga Dan lebih gampang aja navigasi SIM kita Karena enggak mesti bulak-balik kameranya lantai 1, lantai 2 Kalau misalnya lumayan tingkat kan Jadi lebih praktis aja sih buat aku Dan juga di bagian dalam ruangannya tetap warnanya soft gitu Sebenernya dominasi warna hijau Seperti kalian lihat sekarang kan dominasi agak biru dan warna coklat muda Tapi nanti akan aku ganti jadi hijau Sesuai dengan warna tembok bagian luar rumahnya Untuk dapurnya sendiri aku bikin kecil tapi fungsional Dan aku enggak kasih banyak penak-penik disini Karena lagi-lagi ruangannya kecil Jadi takutnya terlalu crowded atau gimana Dan aku ini pakai countertop dari Snowy Escape Atau counter table Dan di bawahnya aku kasih penak-penik Yang aku pikir sesuai dengan rumah ini gitu Selanjutnya kita akan mencoba Cari warna tembok yang cocok Tapi akhirnya nanti juga aku ganti Warnanya jadi hijau dan agak-agak kekuning-kuningan gitu Temanya Dan untuk ruang tambah sendiri Tadinya agak tricky untuk Gimana ya caranya biar Muat gitu Naruh sofa yang untuk 3 orang Karena aku suka banget warnanya dari sofa ini Masuk aja gitu kayak kalau Ditaruh di rumah ini Dan akhirnya aku menemukan cara Untuk naruh dia melintang seperti ini Nah terus di bagian Meja TV-nya aku menggabungin Modular Apa ya Modular Lemari modular gitu Dari Dream Home Decorator Terus aku taruh juga Rak buku Jadi seakan-akan itu TV unit jadi satu gitu Memberi kesannya seperti itu Dan Aku cuma abis itu kasih beberapa aksesoris Yang aku rasa cocok Dan lagi-lagi tidak terlalu besar Eh sorry Tidak terlalu banyak Karena ruangannya sempit Maaf kalau ngomongnya Rada epetan Karena udah lama banget Aku gak voiceover Kayaknya udah sebulan kali aku gak voiceover Jadi lagi-lagi Harus mulai Dari nol ya Belajar lagi gitu ya Untuk Bisa bicara Sepanjang Speed build ini Anyway Sekarang kita udah masuk ke ruang makan Di ruang makannya sendiri Aku tetap pakai warna Coklat muda Dan juga warna kuning Seperti bantal yang ada di sofanya Biar semuanya tuh semacam Menyatu jadi satu Biar lebih seragam lah istilahnya Dan untuk hallwaynya Cuman aku kasih cermin Terus aku kasih tempat payung Aku kasih Karpet Kayaknya gak sih Cuman kayak gitu aja sih Basically Dan selanjutnya Kita akan masuk ke ruangan Kamar tidur Kalau aku gak salah inget Untuk kamar tidurnya sendiri Ini aku bikin Satu step lebih tinggi Dari ruangan lainnya Biar sebagai Pembatas aja gitu Dan disini Aku pakai Kasur dari Expression Pack Yang paling baru juga Aku suka banget Dia ada rotan-rotannya gitu kan Jadi Lebih terasa Boho Dan Eco-friendly Dan lebih Natural gitu Maka aku akhirnya pilih Kasur ini Dan Aku suka banget Sama kamar tidurnya Kalian ngembangin gak sih Wackernya ini mah Bukan pakai handphone Tapi pakai cahaya matahari Kalau misalnya gak bangun subuh ya Jadi kalau misalnya lagi Gak sholat gitu ya Dibanguninnya pasti dengan Cahaya matahari Karena Dari mana-mana Ada Akses matahari Untuk masuk Kalau misalnya kalian mainin Sim kalian di rumah ini Itu jadi Makin keren lagi Karena Ada efek Cahaya masuk lewat Jendela gitu kan Jadi Makin Estetik gitu lah Kalau kata Anak jaman sekarang Dan Kamar tidurnya juga Udah Kayak gitu aja Gak terlalu banyak Pernak-pernik juga Nah disini aku kasih Storage tambahan Untuk naruh-naruh barang Karena kan di kamar tadi Cuman ada lemari kecil Kayak gak mungkin juga ya Cuman punya itu Jadi aku kasih lemari kecil Di hallway Menuju pintu belakang Dan kamar mandinya pun Simple Ada Bed Top Dan shower Kombo Terus ya Standard lah Karena Aku gak pengen Simnya tuh Jadi susah bergerak Di rumah ini Karena kan rumahnya udah kecil Jadi aku bikin seadanya aja Dan untuk Di bagian belakang rumahnya Karena tadi aku bilang Ini adalah rumah Eco-friendly Aku banyak Kasih tempat untuk Bersocok tanam Ada juga Tempat untuk Throwing party Karena kan rumah ini Lumayan kecil Jadi kalau misalnya ada tamu Kayaknya dia bakal Menyambut tamunya Di Halaman belakang Dan aku kasih solar panel juga Di atas rumahnya Dan Ya Kayak gitu sih Kurang lebih Bagian dalamnya Untuk bagian luarnya Juga Simple Aku cuma nyari Barang-barang Atau kegiatan-kegiatan Yang bisa aku taruh disini Seperti bar Ada grill juga Terus aku kasih Beberapa bangku juga Untuk duduk-duduk Di bagian depan Di bagian depan rumah Terus abis itu Aku kasih ini nih Tempat untuk Miara serangga Kalau di Eco-lifestyle tuh Di serangga ini Bisa jadi bahan bakar Bisa jadi Sumber makanan juga Jadi Lebih Sustainable Istilahnya seperti itu Terus aku kasih kandang lebah Untuk Jadi kalau misalnya kalian gak tau Lebah itu Bisa membantu kalian Untuk Bercocok tanam Di desium sempat Jadi nanti Tanaman-tanamannya Jadi bisa lebih subur Gitu Maka aku sering Naruh Tempat lebah Di deket Tempat untuk Bercocok tanam Anyway Sekarang kita akan Segera masuk ke Screenshot Makasih banyak Kalian yang nonton sampai sini Jangan lupa Kalau misalnya ada request Bisa langsung Tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Dadah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton